Halo cuy, tanggal 6 kemarin HSR udah update patch major, patch 2.0 Planet baru, cerita baru, dan karakter baru Aku baru aja nyelesaikan ceritanya dan ada beberapa hal yang ingin aku ceritakan atau bagikan lah Ini akan jadi konten spoiler, kalau kalian belum menyelesaikan ceritanya bisa skip konten ini Saat tiba di review hotel, penakoni, aku bertemu Misha Ternyata gak seperti di foto preview, Misha gak terlihat fanboy cuy Dari suara dan postur tubuhnya, sekali lihat bisa langsung tau lah kalau dia itu laki Gak keliatan banget perempuannya gitu Dan di hotel ini juga aku bertemu dengan Aventurin Dan jujur ya, ini karakter itu bikin kesel dari cara bicaranya itu loh Merendahkan banget asli, rasanya pengen ngeskip aja gitu loh kalau lagi berdialog sama Aventurin Aku lompati dulu beberapa hal ya, aku mau langsung cerita tentang Firefly Jujur, saat kematian si Firefly, aku gak merasakan simpati apapun Karena ya gimana ya, hubungan dengan karakter ini gak dibangun dengan mendalam gitu Aku cuma ketemu sama dia, diajak jalan-jalan dan main Luhana yang gak bisa disebut Luhana juga Terus dia bercerita kalau dia itu lagi sakit kronis, udah gitu doang Menurutku ceritanya si Firefly dibuat terburu-buru Kayaknya si Mikocok ini pengen banget karakter ini bokat Aku gak merasa simpati atau memiliki hubungan dengan si Firefly Jadi ketika scene dia ketusuk, terus hilang jadi bubble-bubble Jadi gelembung-gelembung kematian Dalam hati kok, udah gitu doang Ya udah sih, gak ada rasa apapun yang muncul Perasaannya itu beda banget sama Himiko dulu di Hongkai Impact Itu berasa banget feelnya cuy asli Karena aku sudah ditemani Himiko dari awal main game Himiko juga memiliki dampak besar terhadap MC Jadi muncullah rasa simpati dari terjalinnya hubungan Tapi cerita di penakoni masih belum selesai Dan aku sendiri belum yakin sepenuhnya si Firefly itu memang beneran mati atau mokat Ya kita tunggu aja lah patch-patch berikutnya ya kan Ada bagian-bagian yang aku suka dari cerita Firefly Yaitu ketika lihat pemandangan di atas gedung Itu asli dramatis banget cuy Pemandangan ditambah dengan musik yang sangat mendukung Itu benar-benar kombinasi yang sangat-sangat sempurna asli dah Dan pada saat Firefly terkurung itu Rasa putus asa dari Firefly itu benar-benar keluar dan benar-benar aku rasakan Asli itu berasa banget putus asanya Cuma di scene itu doang yang aku bersimpati pada Firefly Sisanya gak ada simpati sama sekali lah Di awal masuk ke dunia mimpi Langsung disuguhi meme terkenal dari Dragon Ball Yaitu death pose-nya Yamcha Dan itu lucu banget asli Gak ketepak aja gitu Tiba-tiba aja muncul death pose Yamcha MC sekarang itu lebih sering bicara Lebih tepatnya di monolog Perasaan di patch-patch sebelumnya MC agak jarang ngomong Atau aku yang salah ingat Dan menurutku ini hal yang bagus gitu Kalau MC sering ngomong Di patch ini juga aku bisa melihat sedikit masa lalu dari Akifili Saat masih bersama Astra Express Bisa dibilang Akifili adalah orang yang enerjik Tapi juga sembrono lah Hasil dari kecerobohnya ya udah pasti dimarahin si Pompom lah ya Sekalas Aion aja pernah dimarahin sama Pompom cuy Ceritanya sampai sekarang masih belum banyak yang aku mengerti Siapa karakter yang baik dan siapa yang jahat Aventurin yang dari awal bertemu kira orang yang licik dan jahat Ternyata dia nyelamatan kita dari Sam Black Swan yang terlihat baik Ternyata berkhianat dengan alasan membantu Dia bilang Aventurin lebih bisa dipercaya kalau menyangkut bisnis Kan kita gak berbisnis ya Lalu ada Aceh Heron Ini karakter menarik sih Orangnya ceplos-ceplos Tapi pelupa dan buta arah Ini karakter yang paling bisa aku percaya untuk sekarang ya Aku bertemu juga sama Hanabi Menurutku dia ini seperti anak kecil yang suka jahil cuy Sesuai lah sama Aion yang dia ikuti gitu Jahil Setelah beberapa trailer tentang Sam Akhirnya aku bisa lihat langsung Sam seperti apa Menurutku desain tubuhnya Sam itu keren banget Skill dan efeknya pun sama kerennya Semua keren cuy asli deh ini karakter keren banget Aku berharap ini karakter bisa playable Tapi katanya si Sam ini adalah Firefly Jadi aku agak bingung gitu gimana si Firefly atau si Sam ini Mungkin aja ya ini cuma teoriku gitu Si Firefly kan punya penyakit kronis Kemungkinan itu kesadaran Firefly itu dipindahin ke Sam Bukan Firefly yang berada dalam robot Sam Tapi kesadaran Firefly itu dipindahin ke dalam tubuhnya Sam Mungkin aja ya Dunia mimpi Vendakoni bisa dibilang indah lah kotanya Nah sebelumnya aku sempat nyinggung wahana yang ada di Golden Horse Vendakoni ya kan Sebenernya wahana ini memiliki potensi besar untuk menjadi tempat hiburan Untuk rehat sejenak Tapi sayang banget wahana bermainnya sedikit banget Malahan cuma ada wahana gacha Slot Itu doang menggir Masa main game gacha dalam game gacha ya kan Wahana ini juga bisa menjadi tempat penuh kenangan saat MC diajak Firefly bermain Harusnya ada biang lala Kora-kora Cangkir puter-puter Melihat MC dan Firefly bermain-main kan bahagia liatnya gitu Tapi ya itu tadi Potensi wahananya itu disesiakan oleh mie kocok ya kan Sayang banget Harusnya kayak pasar malam gitu ya kan Ya sampai disini aja ya kan Aku masih penasaran mau dibawa seperti apa nantinya Cerita di Pinakoni ini Menurut kalian gimana PS2.0 ini? Apakah menarik? Atau B aja? Atau masih kurang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Wah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!